Intro Halo Sobat Nobar, berjumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Mr. Long yang lilis pada tahun 2017 Film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran yang menerima misi untuk membunuh Boss Yakuza Tapi malah terjebak dalam pemukiman yang mengharuskan ia menjadi penjual mie Kira-kira gimana kelanjutan ceritanya? Sebelum kita mulai jangan lupa kalian subscribe channel Nobar dan nyalakan loncengnya Untuk kita langsung saja ke alurnya Film berawal di negara Taiwan, tepatnya sebuah kelenteng terdapat kelompok gangster Tengah membicarakan kejadian yang baru saja mereka alami Di tengah-tengah mereka tampak sebuah tas berisi uang dan juga paspor Dari sisi lain muncul salah satu anggota gangster itu dengan pisau yang mulai menembus ulu hatinya Lalu muncullah sosok utama di film ini yang bernama Long Dan tanpa banyak basa-basi, Long pun segera memberi mereka tiket ke neraka Setelah selesai menghabisi mereka, semua Long pun pergi membawa tas berisi uang dan paspor itu ke sebuah hotel Untuk menemui bosnya Long sendiri adalah seorang pembunuh bayaran berdarah dingin Yang tak banyak bicara dan di setiap isinya Long menghabisi semua targetnya Hanya menggunakan sebilah pisau belati Di sini Long kembali diberikan sebuah misi oleh bosnya untuk membunuh seorang anggota Yakuza yang berada di Jepang Kemudian scene pun berpindah di Jepang di mana Long menuju tempat targetnya berada Setibanya Long ditempat targetnya Long pun dengan cepat melakukan misinya Namun tanpa Long duga Ternyata targetnya ini menggunakan pelindung di tubuh Long langsung ditangkap dan akan dihabisi Setelah itu terlihat Long telah dibawa ke suatu tempat dan mulai dipukuli Para Yakuza itu juga membakar paspor milik Long Lalu tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang menusuk bos Yakuza itu Hal ini membuat pandangan para anggota Yakuza mengarah kepada laki-laki tersebut Hal itu dimanfaatkan oleh Long untuk kabur Para Yakuza yang menyadari Long telah kabur pun mengejarnya Lalu diikuti oleh laki-laki misterius itu setelah dijatuhkan oleh sang bos Yakuza Akhirnya Long bisa kabur dari tempat itu walaupun harus terkena tembakan di perutnya Dan Long pun bisa lepas dari kejaran para Yakuza Dengan menyelina masuk ke dalam mobil box yang telah terparkir Keesokan harinya terlihat Long yang telah berada di sebuah pemukiman yang sudah tidak ditempati Kemudian Long yang tengah tertidur dibangunkan oleh seorang anak yang langsung memberi Long air minum Anak itu bernama Jun yang tinggal tak jauh dari pemukiman Lalu Jun pun pergi meninggalkan Long Dan tak lama dia kembali membawakan obat untuk Long Setelah itu Jun kembali pergi dan datang lagi yang membawakan pakaian untuk Long Jun pergi lagi lalu kembali membawakan sayuran dan pergi lagi Kemudian Long pun mencoba menyusuri pemukiman itu untuk mencari peralatan yang akan digunakan untuk memasak Sampai akhirnya dia menemukan tempat yang bisa dia tempati Setelah itu Long pun kembali untuk mengambil sayuran tadi Dan disana telah ada Jun yang menunggunya Terlihat Long pun telah berada di rumah yang akan ditempati dan mulai memasak Di saat mereka berdua telah menikmati makanan yang dimasak oleh Long Long pun sangat terkejut saat Jun berbicara bahasa Mandarin Jun pun menjelaskan bahwa ibunya adalah orang Taiwan Di saat bersamaan datang ibu Jun yang bernama Lily Tujuan Lily mencari Jun adalah untuk menyuruhnya membeli narkoba Jun yang sangat berbakti kepada ibunya pun segera pergi untuk membeli barang haram tersebut Di saat Jun membeli barang haram tersebut Long secara diam-diam mengikutinya dan melihatnya dari kejauhan Lily pun segera akan memakai barang haram itu Akan tetapi tiba-tiba Long muncul dan merampas barang itu Dia memberi Lily sedikit pelajaran agar dia sadar Lalu Long pun mengikat Lily agar dia bisa belajar berhenti memakai barang haram tersebut Di malam hari, Long terlihat sedang berjalan-jalan di sekitar tempat tinggalnya saat ini Dan secara tidak sengaja dia menemukan handphone di sebuah mobil yang tengah terparkir Lalu Long pun mengambilnya untuk menghubungi salah satu rekannya yang berada di Jepang Untuk bertanya kapan kapal berikutnya dan berangkat Rekan Long ini pun mengatakan kapal akan berangkat pada tanggal 30 Lalu Long mencoba untuk meminjam uang kepada rekannya ini Namun dia mengatakan tidak punya uang dan menyuruh Hong untuk merampok saja Keesokan harinya terlihat Long tengah memasak di bawah guyuran hujan Di saat bersamaan ada seorang yang memperhatikannya lalu mencicipi masakan Long Setelah merasakan masakan Long, mengajak Long ke rumahnya dan meminta Long untuk memasak Ketika mereka tenang menikmati masakan Long ini, datang tetangga yang langsung mencicipi masakan Long Tetangga yang merasakan masakan Long enak pun meminta Long untuk masak di rumahnya Karena dia akan mengadakan jamuan makan Di malam hari Long pun memasak segala jenis masakan Dan semua orang di tempat itu sangat menyukai masakan Long karena sangat enak Mereka yang mengetahui Long berasal dari Taiwan Yang belum memiliki tempat tinggal dan pekerjaan pun berinisiatif untuk memodali Long usaha Dengan berdagang makanan Dengan bahan yang akan dipasok oleh mereka Setelah itu Long diberi uang oleh pemilik acara ini Long juga diberi banyak barang dan perabotan rumah Setelah itu terlihat Jun yang baru pulang menyuapi ibunya yang kondisinya sudah mulai membaik Keesokan harinya Long pun bingung akan dibuat apa barang sebanyak ini Kemudian datang lainnya untuk memulai merapikan rumah Long dan membuatkan Long berobak untuk berjualan Mereka juga merencanakan agar Long berjualan di sebuah kuil ke tempat yang paling strategis dan cukup ramai Keesokan harinya Long pun mulai berjualan mie dengan dibantu oleh Jun yang sangat gigih dalam bekerja Terlihat semua orang disana juga sangat menyukai masakan Long yang membuat yang lainnya merasa sangat senang Di saat mereka pulang tampak perjuangan Long dan Jun dalam membawa gerobak jualannya Karena jarak dari kuil itu lumayan jauh Di malam hari kini terlihat kondisi Lily yang sudah sangat lebih baik dari sebelumnya Dan ketika Lily melihat Jun yang tengah terlelap tidur seketika dia mengingat masa lalunya Dahulu Lily adalah seorang PSK yang berpacaran dengan Angelo di tempatnya bekerja dan orang Itu adalah orang yang di awal film mencoba membunuh Bos Yakuza Di saat itu hubungan mereka sangatlah bahagia Sampai akhirnya Lily hamil yang menambah kebahagiaan mereka Akan tetapi Bos Yakuza yang memiliki tempat ini dan pacarnya bekerja mengetahui bahwa Lily hamil pun sangat marah Dia menghajar pacar Lily lalu mereka pun membawa Lily untuk mengaborsi kandungannya Namun Lily yang tak mau membunuh anaknya pun memilih kabur dan menjaga kehamilannya sampai melahirkan Setelah melahirkan Lily yang kehabisan uang kembali pada pekerjaannya sebagai PSK Demi mencukupi kebutuhannya dan membeli susu untuk anaknya yang masih bayi Beberapa waktu berlalu Lily mendapat pelanggan yang bernama Sakata Yang menyuntikkan barang haram itu kepada Lily Sehingga Lily tidak bisa lepas dari Sakata Akan tetapi pada suatu hari Sakata sudah cukup lama tidak mengunjunginya Sehingga Lily harus membeli barang itu sendiri sampai Lily menghabiskan semua uangnya dan tak mampu membayar uang sewa Ia lalu diusir dari rumah sebelumnya dan tinggal di tempat ini Sementara itu Long akhirnya bisa membeli pakaian Dari hasilnya berdagang dan semakin semangat mengumpulkan uang untuk kembali ke Taiwan Keesokan harinya pembeli Long semakin bertambah banyak Sehingga membuatnya dan dan lebih bersemangat untuk bekerja Keesokan harinya di saat malam hari Terlihat Pak Boy dan yang lainnya mengikuti sebuah lomba seni dan berhasil mendapat juara ketiga Dengan hadiah tiga tiket liburan yang langsung diberikan kepada Jun Agar bisa berlibur bersama ibunya dan juga Long Jun juga dibekali sebuah kamera untuk mengabadikan momen saat mereka berlibur Di malam hari Long pun sangat bingung antara pergi berlibur atau pulang ke Taiwan Karena besok pertempatan tanggal 30 Jika dia pergi berlibur maka uang yang telah dia kumpulkan akan habis untuk berlibur Namun keesokan harinya Long memilih untuk pergi berlibur untuk membuat Jun senang Terlihat Long sangat menikmati liburan ini dan menikmati kehangatan sebuah keluarga Yang belum pernah ia rasakan Termasuk Jun yang saat ini sangat merasa bahagia karena ibunya kini telah bebas dari jeratan narkoba Ia seolah memiliki keluarga yang utuh Kemudian terlihat mereka telah kembali pulang Dan membawakan Pak Boy dan yang lainnya oleh-oleh Yang membuat mereka sangat senang Di malam hari Long pun mengantarkan Lily dan Jun pulang ke rumah mereka Di sini Lily sangat berterima kasih kepada Long atas semua yang telah dia lakukan Hari demi hari berlalu Long sangat menikmati hidupnya sekarang Di mana Long memasukkan Jun ke sebuah tim baseball Ia lalu melatihnya sampai Jun bisa ikut pertandingan dan menjadi penentu kemenangan Pada suatu hari mereka yang sangat bahagia ketika akan berangkat berjualan dilihat oleh Sakata Lily yang tahu mereka tengah diperhatikan oleh Sakata dari kejauhan Segera pulang karena takut Jun dan Long disakiti oleh Sakata Bang yang melihat Lily pulang pun merasakan sebuah kejanggalan di hatinya Terlihat Lily telah tiba di rumahnya dan disusul oleh Sakata Yang ternyata mengikutinya Kemudian Sakata pun memberi narkoba kepada Lily Namun Lily menolaknya yang membuat Sakata marah dengan memukuli Dan menghancurkan gerabah yang dia buat bersama Jun dan Long Lalu Sakata meminta Lily untuk kembali kepadanya demi keselamatannya dan Jun Karena akhirnya Sakata menemukan Long dan akan dihabisi Ternyata Sakata adalah anak buah dari bos Yakuza Lily yang baru tahu Sakata adalah anak buah dari bos Yakuza pun sangat terkejut Ditambah dengan rencana mereka yang akan menghabisi Long Sehingga Lily tak bisa berkata, kata lagi dan pasrah dengan apa yang dilakukan Sakata Sementara itu terlihat Jun yang nilisah karena ibunya belum juga datang menyusul mereka Lalu terlihat Lily yang telah selesai disetubuh oleh Sakata pun Sangat sedih dengan apa yang telah dialaminya Dan juga dia harus kembali terjerat oleh Sakata dan barang haram tersebut Yang membuatnya kini juga sangat putus asa Di tempat lain tampak Sakata tengah menikmati Mi buatan Long Setelah itu tampak dia tengah menghubungi seseorang Long yang tahu gerak teriksa kata sangat mencurigakan Ia segera mengajak Jun untuk beres-beres selalu pulang Setelah sampai di rumah, Jun dan Long sangat terkejut Karena Lily telah meninggal dengan cara gantung diri Di saat bersamaan, para Yakuza telah berada di tempat itu dan merusak kerobak milik Long Dari sisi lain datang para tetangga yang mencoba menghentikan perbuatan para Yakuza Akan tetapi mereka semua malah dipukuli oleh para Yakuza dan Sakata Kemudian datang bos Yakuza bersama anak buahnya dengan senjata lengkap yang siap untuk menghabisi Long Namun terlihat Long dengan tenang dan tanpa banyak basa-basi menghabisi mereka satu persatu Setelah itu terlihat Jun sangat sedih atas kematian ibunya Para tetangga seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat Secara Long yang mereka kenal adalah seorang yang sangat pandai memasak dan tak banyak bicara Kemudian terlihat Long yang tengah melambun diminta untuk pergi dari kota itu oleh Pak Boy Beberapa waktu berlalu saat ini Long telah berada di Taiwan dan mendapat misi baru dari sang bos Tapi tiba-tiba Long dikejutkan dengan tetangganya dari Jepang yang telah berada di Taiwan untuk mencarinya Karena Jun ingin bersama dengan Long Terlihat para tetangga pun sangat senang akhirnya mereka bertemu dengan Long Begitu juga dengan Long juga sangat bahagia bisa bertemu dengan Jun Long akhirnya hidup bahagia bersama dengan Jun dan film pun selesai Bagaimana menurut kalian? Ingatlah bahwa Narcoboy hanya memberikan kesenangan sesaat dan juga menyelesaikan masalahmu dalam sesaat Karena setelahnya akan memunculkan banyak masalah yang lebih besar Yang tidak hanya kalian rasakan tetapi juga orang di sekitar kalian Oke segitu dulu untuk hari ini Terima kasih sudah menonton sampai habis Jangan lupa like, komen, dan share videonya Kamsya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!